Hai nah lagi guys ini karena sourdunko sourdunk starternya kebanyakan nih takut meluber kalau segini pasti meluber lagi kalau aku kasih makan lagi jadi sekarang aku kurangi tidak dibuang tetapi dimanfaatkan ya dikira-kira aja kurang lebih ini 100 graman lah meluberkan sampai lagi tumpah-tumpah di sini ini aku mau bikin pancake cukup sourdunknya ini aja terus ditambahkan sedikit lada hitam aku lebih suka lada hitam yang bikin dulu begini ya terus ini garlic bubuk cukup dicampur begini aja kita mulai akan bahan-bahannya selain ada sourdunk starter lada garlic bubuk aku mau kasih daun bawang dan juga nantinya ada si semi-seed ya dan baru pacar B nya sekarang dipanaskan kita panaskan minyak nah ini aku pakainya olive oil tunggu sampai panas nanti sourdunknya dimasukkan jadi kalau kita punya sourdunk starter terus sampai luber-luber kita jangan buang kita bisa bikin kreasi lainnya seperti pagi ini aku mau bikin pancake dengan daun bawang bisa juga dengan pancake pancake manis mungkin nanti dia di sourdunknya ditambahin gula sedikit ya kita tes dulu sudah panas belum nah sekarang kita tuang masuk kecilkan apinya ya simsal nabim semoga enak taruh daun bawangnya saat sawdunknya masih mentah ya jangan lupa cabai lalu ini sistem sip atau wijen tuh cantik dia jadi ini bisa juga kayaknya dibikin untuk martabak manis nih mata bak manis sourdunk satu kali aku akan membikinnya tutup supaya matanya rata ya kita lihat ya wow cakep balik wuuuuh wuuuuh berarti kalau lihat tadi banyak lubang ini kalau dibikin martabak manis hmm pasti top deh oh iya aku punya nama untuk sourdunk starter ku karena dia rakus maka aku kasih nama dia tiny greedy this is it my tiny greedy sourdunk starter nah wuuuuh wuuuuh susu wuuuh sudah hampir matang bagian bawahnya udah mulai tutupnya wuuuuh wuuuub sebentar lagi contip dulu ya wuuu刀 udah matang nih oke kita matikan apinya dulu dan taruh di atas piring saji dah lubangnya cakep nih nah ini nikmat sekali nih tinggal ditambah saus sambal ditambah saus sambal pasti hmm nikmat ini dia pancake daun bawang dengan rasa gurih yang tadi aku buat dengan sawadu lihat ini sesudah aku potong bagian kedua sisinya crispy ya nah ini wangi mimpok banget ok bye